Halo semuanya selamat datang di Garasi Drift kembali lagi di project Mona Lisa RB26 ini Udah lama banget kalian pasti gak ngeliat mobil ini di video Garasi Drift kan Dan ada rencana di akhir tahun akan ganti body kit Body kitnya masih rahasia tapi bakal kita lepas nih vertex yang edge ini Walaupun ini menurut gue vertex edge udah salah satu yang paling keren Tapi tenang gak kalah kerennya body kit yang baru nanti stay tune aja Tapi sebelum kita ganti body kit tadinya nih mobil mau gue kembaliin warna putih Karena gue udah lumayan risih sama warna biru oran ini Dan udah banyak cacatnya juga karena nyenggol sana nyenggol disini Jadi mau gue chat tadinya tapi karena kayaknya mau bazir ya Abis di chat abis itu kita ganti body kit kita raping aja deh Karena lebih hemat waktu dan hemat biaya pastinya Dan banyak kerusakan yang mau gue benerin mulai dari bumper depan ini Bumper depan banyak yang retak karena gue waktu itu sempet nabrak pas lagi drifting Dan ini mau kita rapihin pakai resin pakai fiberglass lagi sebelum kita wrapping Dan bagian fender juga disini Ini fender udah teriak-teriak setiap gue drifting karena mentok ke ban Ini juga mau kita rapihin dikit-dikit Dan ini gak ada yang bisa diperbuat banyak sih Ntar pas drifting pasti gini lagi tapi gak apa-apa Dan bagian side skirt Ini kayaknya harus bikin bracket baru Boeng-boeng banget Abis itu gue mau pasang beberapa parts yang udah gue beli di Tokyo Auto Salon dan di Jepang Ada stir vertex baru Keren banget nih stir vertex Ada oil cap Nismo Shift knob Shift knob vertex juga Ada seat belt guide Ini menarik banget sih buat dipasang di mobil-mobil yang udah pakai bucket seat Ada drift buttonnya Uras Sama ada Ini juga menarik nih Ini adalah vertex extender buat Sand switch Sand switch Lampu sand Jadi karena stir itu celong Bentukannya kayak gini Kita kalau mau lampu sand itu kan jadi rada jauh ya Nah ini pakai ginian Dipasangin Jadi lampu sandnya tetap deket Menarik nih Barang-barang dari vertex itu menarik banget Dan terakhir di video kali ini Gue mau jalan-jalan menikmati mobil ini Di jalanan Jakarta yang lagi sepi Karena banyaknya mudik Jadi Tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung lepas aja Keseluruhan stiker dari Mona Lisa ini Terima kasih telah menonton! Ternyata ngelepasin stiker itu sangat melelahkan Jadi gue mau break sebentar Sambil main game favorit gue Yaitu Genshin Impact Seperti yang kalian tau Gue udah lama mainin game ini Karena gue suka banget sama grafiknya Dan juga sama gameplaynya Yang lebih lagi Game ini bisa dimainin di berbagai device Kayak di Android Di iOS juga bisa Di Windows bisa Di PS4 dan PS5 juga bisa Nah kali ini Genshin ada update terbaru nih Yaitu 3.6.1a Perate of Providence Di update ini nih Ada rerun karakter bintang 5 Yaitu Nahida dan Nilou Nahida itu karakter dengan elemen dendro Liat nih Damage gede banget Dan juga guys Selama Ramadan dan musim mudik Main Genshin itu seru juga Karena bisa sambil nemenin di perjalanan mudik Kalian juga bisa main co-op mode Bareng keluarga kalian Dan rasain sensasi kebersamaan Nah gue juga mau ngajak kalian Untuk datang ke event traveler Ayo berangkat nih Yang ada di beberapa jalur mudik Indonesia Kalau kalian datang Kalian bisa dapetin Banyak merchandise Dan kalian bisa ikutin online giveawaynya juga Ada sampai tanggal 23 April Seburuan download dan mainin Genshin Impact sekarang Bareng keluarga dan temen-temen kalian Linknya ada di description box Oke cukup mainnya Sekarang kita lanjut lagi Ngelepasin sticker Dan ini udah sebagian besar udah lepas nih Ada beberapa yang sengaja Gue sisain disini Karena Ini kan hancur banget nih Fender depannya nih Jadi kita bisa Benerin dulu dari balik Sebelum kita lepas bagian yang ini Dan Untuk bumper depan Ternyata rusaknya gak separah Yang gue bayangkan Retak sih Cuma ini Bener-bener bisa dibenerin banget Nah sekarang saatnya kita lepas aja Ini bumper depan Kita Fiber lagi Dari bagian dalam Sama kita resin lagi Jadi nanti bagian luarnya Tinggal dempul-dempul aja dikit Plus kita lepasin dulu nih Bagian sebelah sini ada beberapa sticker Yang belum selesai Dilepas Kita Sikat aja Akhirnya semua sticker-nya udah kelepas nih Sticker biru Sama Orangnya udah kelepas semua Dan body parts-nya juga kita lepasin Karena lebih gampang kayaknya Sticker-nya Itu Posisi kelepas Dan emang karena Di bagian fender Sama bagian bumper Kita mau benerin Retak-retaknya ini Pake fiberglass lagi Dari belakang Terus kita dempul bagian luarnya Si fender-nya juga Jadi kita mulai aja nih Dari mulai bumper depan dulu nih Sekarang kita tinggal Tunggu kering si resin-nya ini Abis itu Baru bisa kita dempul Ya sambil nunggu kering Kita Pasang dulu aja Sticker yang udah bisa dipasang Ini kayak di cup mesin Di pintu Sama di quarter panel Dan bagasi Kita mulai dari cup mesin dulu Hari selanjutnya Dan semalam Gue sama Bilal udah berusaha Masang si Cup mesinnya nih Sticker-nya Tapi Banyak yang masih belum perfect Jadi kita menyerah Kita panggil Pak Pikno aja Seperti biasa Untuk masangin sisanya Karena Waktu juga Biar lebih cepat lagi gitu Dan ini Kalau bagian bumper Dan Body parts lainnya Yang harus kita Dempul Kita benerin ini Udah kita dempul Semalam juga Tapi tinggal kita Amplase aja sekarang nih Dan Gue harap sih Hasilnya bisa bagus ya Di bagian fender ini Udah sempet diamplase Tinggal dibentuk Radiusnya aja Selesai Tinggal yang bumper nih Ini bumper nih Deg-degan Ngeamplasnya karena Kalau misalnya Kurang Kita harus ngedempul lagi Dan itu Akan makan waktu lama Sedangkan hari ini Harus udah di-stickerin Semua body partsnya Ya Daripada Banyak bahasa-bahasa lagi Kita langsung aja kerjain Oke untuk body parts Body parts yang udah kita dempul nih Udah oke semua Udah ready to Wrap Bagian bumper nih Yang lumayan susah Ternyata hasilnya Cukup oke ya Dan gak keliatan Kayak abis retak parah Sekarang udah sembuh lah nih Bener-bener Untuk fender Emang radiusnya Rada berubah dikit Nah fender ini Rada-rada tricky Karena Ini Selalu Abis dipakai ngedrift Bannya kena Kena fender ini Karena kurang lebar dikit Vendernya Jadi Yaudah lah Gue gak bikin Seperfek mungkin Karena mobil ini Paling Minggu depan Dipakai drifting lagi Bakal pecah lagi nih Vendernya Dan sekarang kita liat aja Bagian yang Bodi Keseluruhan mobil Yang Udah di sticker-in Emang beda banget Kalau misalnya Profesional Sama amatir Nge-sticker-in Kemarin tuh gue sampe mikir nih Stikernya yang Gak bagus ya Ternyata sticker-nya bagus-bagus aja Pas udah ketempel dengan benar ya Ini di bagian sini Bagian belakang Tinggal atap Sama bagasi aja Untuk bagian bodi Utama ya Dan Abis itu tinggal Bumper fender Sama side skirt Di sticker-in Kita liat aja Akhirnya selesai juga Wrappingnya Monalisa udah kembali putih Udah mualaf lagi nih Dan hasil wrapping-annya Sangat-sangat keren Menurut gue Tadinya awalnya Di dalam ruangan itu Putihnya belum keluar banget Tapi pas udah kena sinar matahari Putihnya jadi Keren banget Dan walaupun Sticker itu Gak akan bisa se-perfect Set Tapi cukup lah Untuk 2-3 bulan ini Karena Nantinya bakal kita ganti Body kit-nya Body kit-nya apa? Tungguin aja Dan sekarang saatnya kita pasangin Parts-parts yang udah gue beli di Jepang Parts interior Sama di engine belly Mulai dari yang interior Mobil ini official Jadi mobil paling vertex di Indonesia Karena setir vertex Shift-up vertex Body kit full vertex Bahkan sampai lampu sen nih Ini switch-nya Vertex juga Dan drift button juga udah diganti Pakai punyanya Uras Jadi gunanya drift button itu Kalau misalnya Kita lagi ngedrift Kita lepas Jatuh si handbrake-nya Tapi kalau kita Mau parkir Tinggal di Katasin Selesai Oke sekarang kita jalan-jalan aja Menikmati Setir yang baru Sand yang baru Shift-up yang baru Di Jakarta yang lagi Sepi-sepi Sekarang gue udah ada di tengah kota Jakarta Tepatnya di jalan Sudirman Sudirman Tamrin nih Dan ini jauh lebih seperti Dibanding biasanya Biasanya tuh Di sini Jam segini nih Jam 4.30 Itu macetnya udah bukan main deh Karena orang pulang kerja Dan ini bener-bener Sekarang Bisa lancar Walaupun padat ya Tapi lancar Ini berkat Kalian-kalian yang pada mudik Terima kasih banyak Yang pada mudik Kita warga Jakarta Jadi Bisa merasakan Keindahan kota ini Walaupun cuma 3-4 hari Seminggu lah ya Menindah banget Suasananya Seneng loh Oke Akhirnya kita sampai juga Di Rooftapnya Sarinah Gue pertama kali kesini sih Dan jujur Perjuangan banget Karena Mobil ini Lumayan lebar Dan Ceper Ini naikannya Bener-bener terjal nih Ziko ngerjain gue nih Dia yang ngajak kesini nih Tapi Semuanya terbalaskan Dengan keindahan Pemandangan ya Gedung-gedung tinggi Tempat parkir yang kosong Keren banget deh Ya Gue rasa cukup Video kali ini Mohon maaf Lahir dan batin Selamat lebaran Bagi yang melayakannya Sampai ketemu Di video selanjutnya Keep driving safe Goodbye Sub indo by broth3rmax Ada helipet Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax